Telah dirilis buku Makarios, Tuhan memanggil Pendeta Sabta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca, pembahasan setiap babnya mudah dimengerti, desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Huta Julu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ku pujimu Terima kasih telah menonton Ku pujimu Ku rasakan Terima kasih telah menonton 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 Setiap waktu ya Tuhan Kami renungkan akan kebaikanmu dalam hidupmu Makasih Tuhan Janjian pujian dan penganggungan hanya kepadamu ya Alamu Makasih Tuhan Makasih rokus Biarlah manis kau dengar ya Tuhan Ini doa kami ya Tuhan Terpujilah Tuhan kau baik selama-lamanya buat kami Oh Haleluya Terima kasih Tuhan Oh Haleluya Hati kami bersyukurlah Tuhan Mari bersama-sama negeri kuil Inilah yang kami renungkan Tuhan Inilah yang ku renungkan Setiap waktu Inilah yang ku jang dan penganggungan Tuhan kepadamu Oh Biarlah manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatimu Dan hatimu Tuhan 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 Nyanyian pujian dan pekagungan Kepat kamu ya Yesus Tuhan Biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka 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 Ya Tuhan, hormat syukur kami kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah selama-lamanya buat kami, Yesus Tuhan, Haleluya, Terima kasih Tuhan, Ini doa kami ya Tuhan, Oh Haleluya, mari bersama-sama, Katakan bagi dia, Bagi dia, segala pujian, Hormat serta syukur, Kekal selamanya, Bagi dia, segala pujian, Hormat serta syukur, selama-lamanya, Sekali lagi, Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekas selamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Angkat kedua tanganmu sebarilah Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekas selamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Selamanya Sekali lagi ya Tuhan Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Kekas selamanya Bagi dia segala pujian Hormat serta syukur Selamanya Selamanya Hormat serta syukur Selamanya Hormat serta syukur Hormat serta syukur Hormat serta syukur Selamanya Hormat serta syukur 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 Pujikan nama-Mu semua Kemuliaan bangga batu Mempujikan nama-Mu Segala puji, syukur banget Pujikan nama-Mu semua Kemuliaan bangga batu Pujikan nama-Mu Bapak terima kasih untuk saat indah yang kami boleh nikmati Ya Tuhan, terima kasih Tuhan di ratmu yang luar biasa Sucikan kuduskan setiap hati kami ya Tuhan Biarlah ya Tuhan Kuasa daram Membasu setiap hati kami Beri kami Tuhan Urapan kasih-Mu ya Tuhan Kasih ya Tuhan yang mengubah hidup kami Kasih yang melenyapkan ketakutan kami Kami berdoa ya Bapak dalam nama Yesus Biarlah seluruh hidup kami Ya Tuhan Dikuasai oleh kasih-Mu ya Tuhan Terima kasih Tuhan terima kasih Biarlah ya Tuhan bawa kami Semakin dekat Semakin dekat dengan Tuhan Semakin percaya kepada Tuhan Beri kami Tuhan Hati yang lemah-lembut Dan rendah hati Supaya kami bisa belajar Ya Tuhan Ya Tuhan Kebenaran-Mu ya Tuhan Kami bisa hidup ya Tuhan Bukan menurut kebenaran kami Tapi menurut kebenaran firman-Mu Urapi hamba-Mu Itu dapat nyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Aku berdoa Untuk semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan Anak-Mu yang mengalami sakit liver Tuhan sembuhkan dengan ajaib Tuhan anak-anak-Mu yang sakit kanker Tuhan sembuhkan ya Bapak Terima kasih apapun sakit penyakit anak-anak-Mu Biarlah ya Tuhan Kau sembuhkan mereka Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Allah Ruh Kudus Dalam nama Yesus Semoga kita yang siap menerima firman Hati gembira Sama-sama katakan Amin Beri tangan yang meriah buat Yesus Silahkan kembali Ibu Bapak Shalom Saudara Puji Tuhan Hari ini kita berjumpa kembali Dan mulai hari ini Saudara Sampai beberapa hari ke depan Kita akan membahas Saudara Tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang Apa Pembicara Yang baik Yang bijaksana Ya saya Berkata bahwa Bagaimana jadi seorang yang ahli dalam komunikasi Saudara ku Minggu yang lalu Kita bahas tentang bagaimana menjadi seorang pendengar Nah hari ya Ya komunikasi bukan hanya soal mendengarkan Tetapi juga Soal apa Berbicara Nah saya ingin Saudara Biarlah kita semakin Apa namanya Semakin dilengkapi Semakin terampil Ya kan Bagaimana caranya kita bisa berbicara Dengan semakin baik Kalau kita berbicara semakin baik Maka saya percaya Ada banyak orang yang mau mendengarkan Dan banyak orang yang bisa diyakinkan Oleh perkataan kita Katakan amin Kenapa kok penting kita mau bahas tentang Yang namanya perkataan Nah Banyak sekali Alkitab Saudara tulis tentang Betapa pentingnya Kata-kata Atau perkataan Saudara Atau pembicaraan Coba kita akan buka Alkitab kita dari Amsa 18 Amsa 18 Ayat yang ke 20 Sampai ayat yang ke 21 Kita akan baca bersama-sama Saudara Amsa 18 Ayat 20 Sampai 21 Kita baca Satu Dua Tiga Perut orang Dikenyangkan oleh hasil Mulutnya Perhatikan Ia dikenyangkan oleh hasil Bibirnya Hidup dan mati Dikuasai Lidah Siapa suka mengemakannya Akan memakan Hasilnya Katakan amin Buahnya Jadi perut orang Dikenyangkan oleh hasil Mulutnya Saya berdoa Biarlah hidup kita Dikenyangkan Sesuai dengan janji firman Tuhan Dikenyangkan Dengan segala yang baik Katakan amin Saudara mau hidupnya Dikenyangkan dengan segala Berkat yang baik Dari Tuhan mau Katakan amin Katakan amin Nah Disini kita belajar Disini Alkitab Katakan Itu dari mana kita bisa kenyang Dari hasil mulut kita Dari hasil bibir kita Bagaimana kita bisa mengemakan Yang namanya lidah Hidup dan mati dikuasai lidah Pertanyaannya begini Kita mau jelasin Saya mau ulang lagi Saudara Apa yang saya sudah sharingkan Mengapa kok perkataan itu penting Saudara Makanya Ya kan Kata-kata itu penting Itu benih Saudaraku Ya kan Buat hidup kita Kenapa kata-kata penting Pertama Saudara Saya catat Perkataan kita Mengarahkan Seluruh Aspek hidup kita Rohani kita Mau Naik Atau turun Kehidupan Kesehatan kita Kesehatan kita Saudara Hubungan kita Pekerjaan Karir Keuangan Semua Saudara Ya kan Banyak diarahkan oleh Karena apa Perkataan kita Katakan amin Saudara Yang ketiga Perkataan kita dapat Membangun Atau menghancurkan Hidup kita Kita sudah tahulah Zaman sekarang Banyak orang Masuk penjara Hanya karena Kata-kata Yang keluar Baik dari mulutnya Maupun dari apa Dari Jari-jarinya Saudaraku Yang keempat Saudaraku Ya kan Yang kedua adalah Perkataan menunjukkan Siapa diri kita Jadi orang bisa Kenali kita nih Ini orang bijak Atau orang bebal Ini orang cerdas Atau ini orang bodoh Ini orang rohani Ini orang rendah hati Ya kan Atau orang yang kasar Yang pemarah Ini orang dekat Atau Tuhan Atau tidak Itu kita bisa tahu Saudaraku Ya kan Bukan dari apa yang dia buat Dari apa yang keluar dari mulut dia Kedewasaan seorang Makanya seringkali kita tahu Saudaraku Ya kan Setiap kali dari secara jasmani saja Selalu pertanyaan kita Kepada anak-anak yang masih balita itu Kita tanyanya yang pertama Sudah bisa bicara belum? Lalu kita dengarkan anak ini Wah bicaranya seperti orang dewasa ya Padahal baru 2-3 tahun Jadi ukurannya adalah kata-kata Nah yang keempat perkataan kita dapat Akan menentukan Apakah kita akan menjalani hari-hari yang baik Dan penuh berkat? Atau tidak? Itu semua dari kata-kata Nah hari ini saudara kita akan bahas Ya kan saudara Bagaimana menjadi 5 kunci Menjadi seorang pembicara yang baik Dan bijaksana Dalam minggu ini Dari Selasa Sampai hari Jumat kita bahas Nah hari ini kita bahas Ya kan Saya pakai istilah Pakai ini kan Speak S-P kita bahas hari ini S-nya apa? Save it For the best time and place Apa artinya? Ya saudara yang pertama Kalau kita mau menjadi pembicara yang baik Yang bijaksana Saudaraku Yang bisa meyakinkan orang Dengar baik Berbicaralah pada waktu Yang tepat Dan tempat yang terbaik Simpan Kata-kata saudara Tahan Tahan Lebih dulu Tentang apa yang hendak Saudara katakan Kalau saudara mau berbicara Untuk hal-hal yang penting Maksud saya Yang penting Kepada anak-anak saudara Ya Kepada pasangan Istri atau suami Kalau saudara mau berbicara hal yang penting Kepada bos Pada rekan kerja Saudara atau Atau siapapun Saudaraku Cari waktu yang tepat Dan tempat yang terbaik Katakan amin Tapi kalau bisa Kalau ngomong yang berat Jangan ngomong di tempat tidur Sama istri Sama suami Wah kalau suami udah capek Dan lain sebagainya Udah kerja Ibu Ya kan Ibu bilang di tempat tidur Sini Aku mau ngomong sama kamu Aduh dia mau tidur Seringkali kalau kita mau tidur Usahakan kata Ya kan pembicaraan tuh Gak usah yang berat-berat Yang akhirnya bikin Kita gak bisa tidur jadinya nanti Saudara bisa mengerti Ya kita harus cari Waktu yang tepat Tempat yang terbaik Saudara Waktu yang tempat Adalah faktor penting Untuk sebuah percakapan yang produktif Yang ada hasilnya Saudaraku Yang bijaksana Saudara pernah gak Ya kan mengalami Ya kan Saudara sudah Rencana nih Mau ngomong Mau bicara hal yang penting Tapi saudara bicara pada waktu yang salah Tempatnya salah Saudara pernah gak Hasilnya gimana? Beklai Gak efektif Gak ada hasil Saudara ribut Ya kan? Nah pertanyaannya begini Kapan waktu yang terbaik Untuk kita bisa bicara? Kita kan mau jadi orang bijak kan? Katakan amin Kita mau Ya kan perkataan kita akan menunjukkan Siapa kita? Kita mau dikenal sebagai orang Kristen Yang bijaksana Yang dewasa Katakan amin saudara ku Ya yang rohani Kapan? Kapan waktu yang terbaik? Kapan waktu yang terbaik? Untuk kita bisa bicara Saudara ku Waktu yang terbaik itu bukan waktu yang terbaik menurut kita Tetapi waktu yang terbaik adalah saat Ya kan? Mereka berada dalam kondisi yang terbaik dari mereka Bukannya kita yang baik Dia Saudara Nah kita tuh gak tau kapan waktu mereka yang terbaik Kita mau bicara Ya kan? Kita tidak bisa menjatalkan waktu yang terbaik Ya kan? Waktu mereka yang terbaik gak bisa saudara ku Nah hal ini Ya kan? Itu sebabnya makanya kita harus belajar apa? Sabar Sabar Selalu siap Untuk berbicara Ya kan? Kita tunggu waktu mereka yang terbaik Nah pengkotbah 3 ayat 7 saudara Mari kita baca sama-sama Pengkotbah 3 ayat 7 katakan apa? Ada waktu untuk berdiam diri Ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk apa? Berdiam diri Ada waktu untuk berbicara Jadi orang yang punya hikmat Orang yang bijaksana Adalah orang yang bisa Punya kemampuan Untuk apa? Membedakan Ya kan? Kapan dia harus diam Kapan dia harus berbicara Katakan amin saudara Sementara saudara Menunggu waktu yang tepat Itu datang Kita harus buka mata kita Maksudnya buka mata Perhatikan Keadaannya dia Buka telinga kita Dengarkan Tetapi Tutup mulut saudara Dengan tidak Ucapkan dulu Barang ini Jadi kita seharusnya tidak berbicara Dan mencurahkan isi hati kita Sebelum Waktunya Katakan amin Nah pengkotbah 8 ayat 6 Katakan apa? Bagi segala sesuatu Ada waktu Ada right time Ada waktu yang tetap Segala sesuatu Dan caranya sendiri Right way Tetapi sedikit Sekali yang Kita pahami Ini penting saudara ku Kata-kata itu penting Saudara mau sukses Mau berhasil Mau berbahagia Mau beruntung Perhatikan Ya kan? Apa yang harus kita katakan Bagaimana kita mengatakannya Kapan waktunya Ini penting sekali saudara ku Sekalipun itu dengan orang yang paling dekat dengan kita Yaitu istri kita Atau suami saudara Atau anak atau orang tua Rekan saudara Ini perhatikan Ini apa hal-hal yang penting Saudara ku Harus kita lihat Waktu Ya kan? Dan Tempat Terus yang kedua Ini bicara tadi itu S Sekarang P nya P Dari speak Berbicara P Atau P Pray And plan What to say And How To say Ya Berdoa Dan rencanakan Atau pikirkan Apa yang akan dikatakan Dan bagaimana cara Mengatakannya Katakan amin Nah pertanyaannya gini Bagaimana Kita bisa mengetahui Kapan waktu yang tepat Ya kan? Tempat yang terbaik untuk kita bisa bicara Saudara dan saya Kita sama-sama Kita harus berdoa Dan kita harus merencanakan Tentang apa yang hendak kita katakan Bagaimana cara Kita Mengatakannya Katakan amin Ini harus didoakan Harus direncanakan Maksudnya dipikirkan Kita ngomongnya gimana nih? Yesus pun melakukan dua hal ini saudara ku Coba kita lihat Yohanes 12 Ayat 49 Kita baca sama-sama saudara Yohanes 12 49 Satu dua tiga Sebab Aku berkata-kata Bukan dari Diriku sendiri Tetapi Bapak Yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku Untuk mengatakan Apa yang harus Aku katakan Dan aku Sampaikan Rendah hati sekali Yesus ini Ya dia tidak sembarang Makanya Kristus itu adalah hikmat Allah Dan kuasa Allah Karena dia tahu Saudara bagaimana Membedakannya Bagaimana dia bisa mengetahuinya Yesus sendiri Ya kan Dia tidak berbicara Dari diri dia sendiri Maksudnya Menurut kehendak dia Menurut Kepinteran dia Kekuatan dia Tidak Tetapi Yesus Saudaraku Dia berdoa Dia bertanya kepada Bapak Lebih dahulu Ya kan Kemudian Bapak Tidak memberitahukan Yesus Kapan Yesus mengatakannya Apa yang harus Yesus katakan Bagaimana Dia mengatakannya Katakan amin Makanya kita Kita bisa Dari ini kita bisa mulai sadar Mulai mengerti Kenapa Ketika Yesus Masuk dan datang ke kolam Bethesda Ya kan saudara Begitu banyak orang-orang sakit Menantikan kesembuhan Tapi cuma satu orang yang disembuhkan Kenapa Karena Bapak Tidak suruh Sembukan semua Hanya satu yang disembuhkan Tapi di bagian lain Saudaraku Alkitab katakan Di Injil Matius Markus Yesus menyembuhkan semua orang sakit Semua orang sakit sembuh Saudaraku Jadi disini saudara Yesus itu tidak Abuse power Dia tidak Menyalahgunakan Wewenang kekuasaan Kuasa Yang dia punya Dia tidak sembarang ngomong Dia tidak sembarang Melakukan Melakukan Ini keren banget Katakan amin saudaraku Ya Jadi kalau Tuhan Kalau Allah Bapak Memberitai Yesus Apa yang harus dikatakan Kapan harus mengatakannya Bagaimana caranya Bapak pun Ingin beritahu kepada kita Saudara setuju ini Katakan amin Katakan amin Ya dia bisa juga tahu Ya kan Yang jadi masalah adalah Kalau kita tidak mengetahui Kapan waktu yang tepat Perkataan apa yang harus kita katakan Bagaimana cara mengatakan Itu karena kita belum berdoa Kita belum berdoa Belum minta sama Tuhan Katakan amin Jadi intinya begini saudara Intinya begini Saya mau beritahu Contohnya perhatikan sini Kumpulin dulu Perhatian saudara Sebelum saudara datang Ke acara Ke acara yang penting Pertemuan yang penting Apalagi Saudara yang jadi pembicara Saudara harus tampil Mungkin kalau saudara pelayanan Jadi worship leader kah Jadi pembicara kah Atau saudara harus Membuat presentase Apa Di hadapan Investor Atau bos saudara Perhatikan baik Saudara harus mendoakan Dan merencanakan Apa yang harus saudara kah Katakan Itu penting Jadi sebelum Kita ingin membicarakan Hal-hal yang penting Dalam satu rapat Saudara datang rapat Meeting Atau mau ketemu orang Atau orang mau counseling Kalau misalnya saudara seorang Psikolog Kasiater Atau pendeta Ambatun Apapun orang mau bicara sama saudara Hal yang penting Kayaknya perlu ada waktu Khusus untuk diem sebentar Persiapan Doa Minta sama Tuhan Apa yang harus saya katakan Gimana cara mengatakannya Katakan amin Saudara mulai pikirkan Pikirkan dulu Ya Apalagi kita mau bicara sama istri ini Atau sama suami Ada hal yang Temanya berat Kita harus tahu loh saudara Tema berat Buat istri kita Ya kan Belum tentu itu berat buat kita Kadang-kadang kita anggap ini tema Biasa saja Tapi buat istri ini Tema ini berat Tapi buat kita berat Buat dia belum tentu Contoh saudara Buat kita mungkin tema berat adalah Soal Jangan usik Soal Hobi Atau temen Atau mama Orang tua Kalau istri sudah mulai usik Ini keluarga Itu tema berat buat kita Tapi buat istri Keuangan Soal duit Soal ngomong duit Itu tema berat buat dia Kalau kita Tempatnya gak Salah Waktunya salah Nadanya salah Kata-katanya salah Rame Rumah tangga Saya bisa kata-kata amin Kadang kita pikir Alah gitu aja kok marah Eh jangan salah Buat dia berat itu Tema itu Jangan sembarangan Omongnya Katakan amin Makanya sama anak Kadang anak kita itu kalau Tema berat buat dia adalah Kalau ditanya Sekolahnya Pelajarannya Kalau itu Atau tanya Temennya Sama siapa kamu pergi Itu tema berat buat dia Atau kebiasaan dia Kita harus tahu ini saudaraku Saya bisa ngerti poinnya Katakan amin Ini perlu Katakan kita ngomong sama teman Rekan kerja Siapapun Kita perlu melakukan dua hal penting di bawah ini Apa saudara Mendoakan Dan memikirkan Lebih dahulu Sebelum kita Bicara Katakan amin Apalagi saudara di Ya kenapa kok saya ya Kotbah Saya usahakan Apa yang saya akan bicarakan Saya tulis dulu nih Saudara Supaya apa Ini bentuk daripada apa Persiapan saya Saya bisa ngerti sini katakan amin Sekali lagi saya mau nasihati saudara Ya Jangan datang ke sebuah acara penting Tanpa persiapan Karena orang kan kenali Saudara itu siapa Dari kata-kata saudara Kata-kata orang yang gak siap Ya kan kata-kata yang berantakan Yang gak tau maksudnya apa Firman katakan Hendaklah kata-kata kita Itu ada manfaatnya Buat orang yang mendengarkan Katakan amin Dan kata-kata kita Itu bukan kata-kata yang hampah Maksudnya kata-kata yang Perlu dipikirkan terlebih dahulu Supaya orang yang mendengarkan Mendapatkan apa Kasih karunia Manfaat Katakan amin Nah itu Dan bisa Bisa diyakinkan orang itu Kita lihat Kita diajar hari ini Semakin Tuhan akan memberkati saudara Kualitas hidup yang lebih baik Berkat yang lebih lagi naik Sebelum Tuhan akan angkat saudara Dengar baik Tuhan akan minta saudara Untuk jadi orang yang Kristen yang dewasa Tanda kedewasaan Itu dari mana? Dari bagaimana saudara berbicara Berbicara kepada Tuhan Berbicara kepada orang lain Dan berbicara kepada diri sendiri Kedewasaan kita dikudari Bagaimana kita berbicara Apa yang kita bicarakan Dan kita bisa membedakan Kapan diam Kapan bicara Saudara mau bertumbuh sini Katakan amin Nah sekarang pertanyaannya begini Bagaimana caranya Kita bisa melakukan persiapan yang baik Dalam berbicara Ya kan? Ini penting saudaraku Makanya Kitab daripada Nabi Yesaya katakan Ya kan? Ya kan? Tuhan alaku Memberikan aku Lidah seorang murid Ya kan? Setiap pagi ia mempertajam Pendengaranku Suka bisa mendengar Seperti seorang Murid Dia sedang bicara tentang apa saudara? Kata pagi Setiap pagi seharusnya Seperti Yesus berdoa pagi-pagi Untuk apa? Dia pasti tanya Sepanjang hari ini Bapak Aku harus omong apa? Karena perkataan dikeluar Itu adalah firman Aku mau bermanfaat Dan semuanya jadi Katakan amin saudara Yang kedua Bagaimana caranya Aku bisa mengatakannya Dimana aku mengatakannya Tempatnya dimana Kapan waktunya Pasti itulah Kesimpulan yang kita bisa ambil Dari kata-kata Yesus yang berkata Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Begitu pula dengan kita saudara Kita kan Mau hidup kita Kita contoh Teladan kita Yesus Tiap pagi Ketika saudara doa pagi Apa yang saudara doakan? Salah satu doa yang harus Kita doakan adalah Bapak dalam nama Yesus Berikan Kata-katamu Apa yang harus aku katakan Sepanjang hari ini Saudara tahu Saudara kan Mau ketemu siapa Ya kan Mau Mau berbicara dengan siapa Dalam pertemuan yang besarkah Atau pertemuan yang seorang-orang penting Beri aku Kata-katamu Semua kata-kata ini Bisa meyakini Aku akan Mau Tuhan ketemu satu Pelanggan Aku mau prospek dia Ini adalah satu bisnis yang besar Kata-kata saudara yang direncanakan Didoakan Didoakan Dipikirkan Kata-kata saudara Akan lebih meyakinkan orang Yang mendengarkan Katakan amin Ini penting Saudaraku Apalagi saudara Seorang pelayan Tuhan Sebagai pengkotbah Saudaraku Ini penting sekali Didoakan Pertama Persiapan adalah Yang pertama adalah Rencanakanlah Tentang apa Yang Saudara Perlu Katakan Tema apa yang saya mau bicara Rencanakan dulu Pikirkan dulu Dan setelah kita sudah Tulis Setelah kita baca Ini nyambung gak? Bahasanya terlalu berat Siapa yang dengar? Kalau yang dengar itu Sorry Pendidikannya terbatas Kita ngomong yang tinggi-tinggi segala macem Kita mau ngomong Mau ngomong didengerin Ngomongan kita mau ada manfaat atau tidak Kalau mau ada manfaat Turunin bahasanya Sesederhana mungkin Supaya orang yang di atas Bisa dengar Orang paling bawah Bisa dengar Karena Allah kita adalah Allah Allah dalam Alkitab adalah Allah Yang selalu berbicara dengan bahasa Yang bisa dimengerti Oleh berbagai lapisan Dia mau bicara Alkitab Katakan Amir Sera Dia tetapkan harus pakai bahasa Yahudi bahasa Ibrani Tidak Kita harus belajar sama-sama Tidak Supaya dia bicara komunikasi Rencanakan Katakan Amir Rencanakan Maksudnya rencana apa? Pikirkan Siapkan Dengan baik Jangankan jadi Pembicara Jadi pengkotbah Jadi worship leader pun Harus siapkan Bukan cuma nyanyian Tapi kata-kata Tapi kata-kata Katakan Amir Wah sodara sudah jadi pembicara besar Ribuan orang Datang ke pertemuan kecil sekalipun Mungkin tuh komsel Cool Tetap harus didoakan Direncanakan Apa yang saya pikirkan? Itu orang lihat Saudara Setiap kali kata-kata yang saudara ucapkan Itu mendatangkan manfaat Bermanfaat Berguna Kepada orang Itu disitulah orang bisa melihat Ini orang luar biasa Amsal 16 ayat 23 Kita baca sama-sama Ya kan? Kita baca Satu dua tiga Hati orang bijak Menjadikan mulutnya Berakal Budi Dan menjadikan bibirnya Dapat lebih Meyakinkan Saudara Hati orang bijak Kata-kata kan keluar dari mana? Hati Apa yang keluar dari mulut Berasal dari apa? Hati Nah ini hati yang bijak Nah pertanyaannya Apakah Saudara mau Apakah kita ingin Perkataan kita Lebih dapat Meyakinkan Orang lain Yang mendengarkan Saudara mau perkataan saudara Lebih meyakinkan Orang yang mendengarnya Amin? Ya jelas Kita berkata jujur Kita mau kata jujur Kita mau jadi benar Supaya orang bisa percaya Tetapi Cara saudara Membawakannya Ya kan? Apa yang saudara katakan Kapan waktunya Itu sangat menentukan juga Persyaratan Benar dan jujur Itu mutlak Saudara bisa ngerti Katakan amin Ya kan? Ini penting Ya kan? Jadi untuk kita bisa Meyakinkan orang Orang bilang Aku mau dengerin deh Walaupun dia bicaranya lama Tapi karena setiap Kata-kata yang keluar Itu minterin kita Membuat Itu menarik Perhatian kita Meyakinkan kita Saudaraku Maka kita mau dengarkan Orang ini bicara Gimana caranya saudara? Perkataan saudara Itu meyakinkan orang Saudara harus Memikirkan Dan merencanakan Lebih dahulu Apa yang akan Saudara Katakan Jika kita melakukan Persiapan Sebelum kita Melakukan pembicaraan Pertemuan yang Penting Hal ini Menunjukkan kita Adalah orang yang Bijak Bijaksana Berakal budi Sebaliknya Saudaraku Ya kan? Begini Ya kan? Kalau saudara Hendak melakukan Pembicaraan penting Dengan pasangan Ke anak Bos Atau siapapun Tetapi saudara Tidak memikirkannya Merencanakannya Mempersiapkan Dengan Lebih dulu Tentang apa yang Mau dibicarakan Alkitab bilang Ini satu kebodohan Ini gak bijak Ini gak cerdas Katakan amin Katakan amin Satu hari saya pernah Nanya sama anak saya Yang laki-laki si Joel Well Kamu kok sedikit sekali ngomong Kenapa kamu gak mau ngomong Kalau misalnya Kumpul Apa teman-teman Daripada Papi, Mami, dan lain sebagainya Dia jawab soalnya Saya tuh Tek juga Buat saya nih sebagai Orang tua ya Bedetek juga Seperti kayak Teguran dan koreksi Buat saya Dia bilang gini Aku tuh gak mau Sembarang omong Apa yang gak perlu Aku omong Kalau aku omong Mereka gak dengarkan Buat apa juga Dia bilang Aku akan ngomong Kalau memang perlu Aku omong Aku gak mau Salah omong Aku gak mau Salah omong Dia bilang gitu kan Wah keren juga Saya satu hari Ngomong-ngomong berdua Saya tepuk-tepus Papi ini banyak salah ngomong Well Seneng sekali belajar Tentang perkataan Saudaraku Yang kasih beristus Jadi saudara Kalau kita merencanakan Apa yang hendak kita katakan Maka kita dapat Lebih meyakinkan orang Yang akan mendengarkan kita Katakan amin Katakan amin Nah pertanyaannya adalah Sejauh mana kita Dapat meyakinkan orang Kalau saudara Bisa mahir Dapat meyakinkan Orang Dengan kata-kata saudara 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 ada orang yang Berhikmat Nah Kunci sukses Adalah apa? Hikmat Katakan amin Kunci untuk berhasil Hikmat Jadi kecerdasan Seseorang Itu bisa dilihat Saudaraku Dari Bagaimana dia berbicarakan Untuk meyakinkan Dari orang lain Katakan amin Sekali lagi Saya mau bicara begini Seandainya Saya berbicara Saya berdiri Di sebuah mimbar Saya tidak pernah Merencanakan Memikirkan Mendoakan Tentang apa yang hendak Saya mau kotbakan Saya bicarakan Pasti saya sendiri bingung Saya sendiri bingung Tentang apa yang harus Saya bicara Kalau saya sendiri Bingung Bagaimana perkataan Saya kotbah saya Bisa meyakinkan orang Supaya orang Bisa percaya Tuhan Saya saja tidak percaya Semua perkataan saya Karena saya bingung Apa yang saya Ngomong apa harusnya Saudara ngerti Maksud saya disini Katakan amin Rapat Pimpin rapat Si pemimpin rapat Tidak siapin agenda Apa yang mau dibicarakan Dalam rapat Ini kan menghina Orang Yang datang rapat Berarti saudara ku Harus jelas Apa yang mau dibicarakan Dan berapa lama Waktu kita kumpul Saudara berkati Katakan amin Ini penting Hal-hal yang seperti ini Hal-hal yang kita Sudah tidak tahu Agendanya apa Rapatnya juga datang Rapat rencana jam sekian Molornya sampai sejam dua jam Dan tidak tahu Selesaianya itu kapan Ini saya bicara Bukan dalam hal Kelukesah Untuk nanya kepada diri kita sendiri Ini saudara ku Ya kan Ya kan Kita harus mendoakan Kita selalu Harus mengingatkan diri kita Apakah perkataanku ini Apakah yang aku akan katakan Sudah aku rencanakan Ya kan Apakah aku sudah pikirkan dengan baik Katakan amin Coba kita buka Alkitab kita Kolose 4 ayat 6 Kolose 4 ayat 6 Kita baca sama-sama yuk Satu Dua Tiga Hendaklah kata-katamu Senantiasa Penuh kasih Jangan hambar Saya Lihat terjemahan Dalam Alkitab yang lain Well Taut Yang artinya adalah apa Dipikir baik-baik Jangan hambar Kita bingung Jangan hambar itu apa sih Dia mau berkata bahwa Hendaklah perkataanmu Senantiasa Bermanfaat Penuh kasih Dan Dipikirkan Baik-baik Sehingga Kamu tahu Bagaimana Kamu harus Memberi jawab kepada Setiap orang Supaya kamu tahu Bagaimana cara Berbicara Yang bisa Meyakinkan orang lain Itu artinya ke sana Kalau kamu Perkataanmu Senantiasa Penuh kasih Ya orang Penuh kasih Pasti ada manfaatnya Dengan orang Katakan namanya Itu yang bisa mengubah Orang lain Walaupun kita punya Kata-kata yang hebat 1 Korintus 13 Paulus katakan Ya kan Kata-kata malaikat sekalipun Kalau kita tidak Punya kasih Kata-kata kita itu Berisik Tidak mengubahkan Nggak ada Manfaatnya apa-apa Perkataan kita Kepada waktu Makanya pastikan Ketika kita mau Berbicara dengan Seorang Kita mau Bicara Di hadapan banyak orang Pastikan Pegang di dada ini Apakah aku Mengasihi Tuhan Aku mengasihi Orang itu Karena Kalau aku Tidak punya kasih Nggak mengasihi Kata-kataku Hanya untuk Apa namanya Menunjukkan Kepinteran aku Kehebatan aku Kefasihan Kata-kata aku Itu tidak akan pernah ada Manfaatnya Buat mereka yang Mendengarkan Katakan amin Yang berikutnya Harus dipikirkan Baik-baik Dipikirkan baik-baik Baik saudara Jadi Semua yang kita Katakan Harus mencakup Dua hal penting Pertama apa saudara Perkataan kita Senantiasa Penuh Kasih Atau bermanfaat Yang kedua Perkataan kita Jangan hambar Tetapi Dipikirkan Baik-baik Kalau kita Lakukan kolose 4.6 Saudara ku Saya yakin Kita akan menjadi orang Yang ahli Dalam Berkomunikasi Katakan amin Saudara Sekali lagi Saya mau katakan Saudara ku Ayo Ingatkan diri kita Saudara Ingatkan diri kita Apakah perkataan saya Ya kan Penuh kasih Apakah perkataan saya Telah dipikirkan Baik-baik Kalau tidak Sebaiknya Saya tunda Lebih dulu Untuk mengatakan Setuju saudara ku Katakan amin Amin Itu yang pertama Rencanakan Yang kedua Saudara ku Bagaimana persiapan Ya kan saudara ku Yang kedua adalah Berdoa Untuk apa yang Saudara hendak Katakan amin Doakan Saya mau ngomong gini loh Tuhan Saya mau katakan gini sama dia Saya mau berbicara ini Ini tema yang saya mau bicarakan Bagaimana Tuhan menurut Tuhan Beri saya hikmatmu Pikiranmu Kata-katamu Saya coba tulis Sampai saudara mau katakan Jangan sekedar Bayang gitu Tulis Karena kita cepat lupa Susah ingat Gampang lupa Makanya perlu ada Catatan Apa yang kita mau ucapkan Catat dulu Kalau mau ngobrol sama orang Apalagi orang ini penting Buat kita Catat Saudara mau ketemu Pejabat Mau ketemu atas Sampai ketemu siapa Dia sedang berbicara Saudara mendengar Apa yang sedang Dia mau katakan Saudara harus bawa catatan kecil Untuk dicatat Nah nanti saudara besok-besok ya Saudara mungkin Rabu atau Selasa Kita kan bahas Saudara ku Bagaimana caranya Seorang komunikator yang baik Saudara ku Ketika saudara dengarkan Sambil saudara catat Itu sebenarnya saudara sedang menghormati dia Menghargai dia yang sedang bicara Saudara memperhatikan Saudara peduli dengan dia Lalu setelah itu Saudara ringkas lagi Apa yang dia katakan Ya kan Oh bapak tuh Maunya gini ya Tadi yang bapak omah Iji nih mungkin salah gak Saya ulang ya pak ya Gini 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 Ya kan Itu yang harus Yang kedua Berdoa Seperti Tuhan Yesus Dia selalu berdoa Dia bertanya kepada bapak Tentang apa yang harus dia katakan Kapan harus mengatakannya Dan bagaimana cara mengatakannya Saudara pun Saya pun Harus berdoa seperti itu Katakan amin Doa saudara ku Supaya nanti dia bukain Saya gak mungkin bisa khotbah tiap hari Dengan tema-tema yang Yang beda-beda Saya bisa dapat itu Kalau saya tidak Rencanakan Dan saya tidak Doakan Saudara saya ngerti Katakan amin Orang yang gak Gak pernah mau Doakan pikiran Pasti Itu-itu aja ngomongnya Ini saya berdoa Saudara Kita semua diperkaya Dengan segala perkataan Tuhan Ini penting Saudara Kita baca Alkitab kita Saudara Apakah kalau kita berdoa Bapak akan jawab doa kita Sehubungan dengan kita mau Apa yang harus kami katakan Bagaimana saya mengatakan Kalau kita doa Dijawab gak Pasti dijawab Untuk hal yang seperti ini Karena Bapak itu Tuhan mau Supaya apa Dia kan suka unity Karena Kalau ada kesatuan Persatuan Itu terjadi karena ada Komunikasi yang bagus Katakan amin Jadi komunikator yang bagus Yang bijak Katakan amin Disitu baru ada Kesanalah Allah Mencurahkan Berkat Karena kalau kita Bisa meyakinkan orang Orang sepakat dengan kita Disitulah Berkat Tuhan turun Orang itu siapa? Istri kita kah? Suami kita kah? Anak kita Atau orang tua kita? Kita bicara Sebagai pembicara yang baik Bisa yakinkan mereka Ada kesepakatan Berkat turun Kita ketemu dengan sahabat Dengan rekan kerja Dengan pelayanan Kita utarakan Pemikiran kita Komunikasikan itu Dengan Bagaimana kata-katanya Bagaimana caranya Apa kata-katanya Kapan omongnya Mereka diyakinkan Dari perkataan saudara Ada kesepakatan Kesanalah Allah mencurahkan Berkat kehidupan Sampai selamanya Yang ngerti katakan amin Kita sering kali ngomong Unity Tapi cara kita ngomong Apa yang kita katakan Ya kan tidak membuat orang Bisa yakin dengan dia Enggak unity dengan kita Kita tidak pernah mau dengar Ketika orang bicara Orang bicara kita potong Kita omong lagi Saudara bisa mengerti disini Katakan amin Nah saya percaya Pertama yang harus kita lakukan adalah Rencanakan apa yang harus kita lakukan Katakan Yang kedua Doakan apa yang mau kita katakan Kalau kita berdoa Tuhan jawab Ya Kita lihat Matius 10 ayat 19 Sampai 20 Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Apabila mereka menyerahkan kamu Janganlah kamu kuatir Akan bagaimana Akan apa yang harus kamu katakan Karena semuanya itu Akan dikaruniakan kepadamu Pada saat itu juga Karena Bukan kamu yang berkata-kata Melainkan apa Roh Roh Bapakmu Saya garis bawah Kata roh Bapakmu Kenapa tulis roh Bapakmu Bukan roh kudus Karena inilah Bapak Yang selalu mengungkapkan Pewahyuan Buat setiap kita Ketika Simon ditanya Menurut kamu deh Orang udah ngomong Aku ini 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 Menurut kamu Simon Aku ini siapa Kata Yesus Saya terus berkata Kau adalah Mesias Ada Allah yang hidup Bukan kamu yang ngomong Itu bukan otak kamu Bukan pikiran kamu Tapi Bapak yang memberitahu Bahwa aku ini Mesias Jadi pewahyuan Sesuatu yang rahasia Seperti Yeremia 333 Ya kan Berseru padaku Aku akan jawab Aku akan memberitahu Hal-hal besar Hal-hal tidak terpahami Yaitu hal-hal yang tidak kamu Siapa yang memberitahu Bapak Roh Bapak Katakan amin saudara Soalnya kan Soalnya Punya pewahyuan Pengertian Hikmat Yang luar biasa Ketika saudara benar-benar Berdoa dan minta Bapak Apa yang harus aku katakan Bagaimana cara aku mengatakannya Biarlah itu semata-mata Dari engkau sendiri Saudara ku Ya kan Maka dia akan Berkata-kata Di dalam Katakan amin Jadi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Kita perlu Kita tidak perlu khawatir Oh saudara mau ketemu siapa Saudara dipanggil siapa Saudara kuatir Kita semua tidak ada yang sempurna Kita bisa salah Kita bisa gagal Katakan amin Yang penting sekarang adalah Saudara sadari Bangkit Katakan amin Bangun Bangun Artinya apa? Saudara datang ke Tuhan Tuhan ampuni dosa dan salahku Sekarang aku mau ketemu dia Aku siap untuk konsekuensinya Beri aku hikmat Untuk apa yang harus aku katakan Bagaimana cara mengatakannya Aku minta kemurahanmu turun Ters hidupmu Amin Ketika saudara wancara kerja Saudara wancara untuk dipromosikan Atau saudara mau datang melamar Calon istri saudara Ke orang tuanya Ya kan saudara ku Yang dimana Saudara yang berjuang keras Roh Bapak Akan berkata-kata dalam saudara Yang percaya katakan amin Ini penting saudara ku Ini penting Pertama Rencanakan apa yang harus kita katakan Yang kedua bah Doakan Apa yang akan kita katakan Katakan amin Besok kita akan bicara tentang E nya I nya Empathize Berempati Kita bahas ini keren sekali Kita berbicara Jadi pembicara Perkataan kita bisa meyakinkan Saudara baik saudara ku Ya kan Kalau kita tahu Kapan kita bicara Ya kan Dan dimana waktunya Ya kan Kita harus Rencanakan Pikirkan dengan baik Dan kita juga harus Mendoa Doakan Besok kita akan bahas lagi Mari tutup mata kita Kita akan berdoa bersama-sama Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Di menara doa ini Kami percaya Kesembuhan sedang mengalir Tengah-tengah kami Ketika ya Tuhan Kami tahu Ya Tuhan Bagaimana caranya Kami bisa berkata-kata Ya Tuhan Kami tahu perkataan kami Dapat menentukan Ya Tuhan Arah daripada hidup kami Seperti penjahat Yang di sebelah kanan Yesus Ya Tuhan Dia tahu Apa yang harus dikatakan Bagaimana mengatakan Yesus Ingat akan aku Kalau engkau datang Sebagai raja Yesus menjawab saat itu juga Sesungguhnya Hari ini juga Kamu akan bersama-sama Dengan aku Di Firdaus Perkataan si penjahat ini Mengarahkan hidupnya Kepada kegekalan Bapak dalam nama Yesus Beri kami kata-katamu Ya Tuhan Beri pewahyuanmu Ya Tuhan Tuhan bisa kenal kau lebih lagi Apa yang harus kami katakan Ya Tuhan di rumah Ketika kami berbicara Kepada pasangan kami Orang tua kami Anak-anak kami Ketika kami ada dalam pelayanan Kami ada dalam dunia kerja kami Di masyarakat apapun Tuhan Biarlah ya Tuhan Kata-kata kami Dapat menunjukkan Bahwa kami adalah Anak Tuhan Yang dewasa Ya Tuhan yang dewasa Kami ingin siap perkataan kami Bermanfaat Bermanfaat Ada kasih karunia yang mengubahkan Banyak orang Terima kasih Tuhan Dapat meyakinkan banyak orang Sehingga ya Tuhan Hidup kami Berhasil Beruntung Berbahagia Makarios Terima kasih Tuhan Terima kasih Kau berkati Anak-anakmu semua Yang ikut menara doa ini Tuhan Yang hadir Dengan setia Berkatmu Tuhan Sehat kuat Ya Tuhan Makarios Terima kasih banyak Bapak Sebentar kami akan makan Perjamuan kudus Kami mau ingat Dan bersyukur Akan korban Yesus Yang sudah menyelamatkan kami Dalam nama saya berdoa Haleluya Amin Kita makan perjamuan kudus Saudara Bagimu Tuhan Seluruh Hidupku Pakai Tuhan Bagi Kemuliaan Kenapi Seluruh Rencana Tuhan Sampai Tuhan 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 Sebab apa yang telah keteruskan Kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Pada malam Waktu ia serahkan mengambil roti Dan sudah itu mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan Akan aku Saudaraku Bukankah Roti tangan kita Ada persoan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam Angka cawan Demikian juga yang mengambil cawan Sudah makan berkata Cawan ini perjanjian baru Yang memetrakan daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan Akan aku saudaraku Bukankah cawan perjanjian ini Yang atasnya kita ucapkan syukur Persoan kita dengan darah Kristus Mari kita minum dalam Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk anugerah Untuk kasih Tuhan Mari naikkan perjanjian bersama-sama Terima kasih Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Oh haleluya Oh haleluya Oh haleluya Terima kasih Tuhan Oh haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih. Terima kasih.